Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Guru Sopan Nah kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat Akuarium Jepang Dari sisa-sisa kaca bekas Yang digunakan ini adalah Kaca alasnya Menggunakan kaca 5mm Dan untuk samping-sampingnya Menggunakan kaca yang 3mm Kita akan membuat ukuran 19mm Kita potong kaca tebal 5mm Sebagai alas dengan ukuran 19x13cm Gunakan pemotong kaca yang tajam Butuh pendekanan saat pemotongan Tetapi tidak ditekan terlalu besar Supaya kaca tidak pecah saat pemotongan Dan mata potongnya tidak mudah tumpul Jangan lupa untuk menggunakan alas kaki saat kita memotong kaca Dan juga Kita potong kaca tebal 3mm Sebagai ding-ding depan dan belakang Dengan ukuran 19x17cm Dua buah Dan ding-ding kanan kiri Dengan ukuran 17x12,4 Dua buah juga Lalu kita rakit semua part kaca yang tadi telah kita potong Menggunakan alat bantu seperti ini Saya menggunakan siku magnet Dan juga ada kayu Kita gunakan lem silen yang warna bening Khusus untuk kaca Ini kita sanggah Menggunakan siku Supaya lurus Sanggah dengan kayu Di belakang dengan kayu yang tinggi Menahan supaya tidak jatuh ke luar Untuk penggunaan lem bisa dilihat hanya seperlunya saja Jangan terlalu banyak Nanti akan meleber Meski nanti akan dibersihan Itu akan membacir Jadi Secukupnya saja Itu sudah bagus Nanti kalau misalnya Ada terjadi kebocoran Baru kita tambah lagi Oke ini adalah hasil akhirnya Seperti ini Saya masih belum terlalu ahli ya Jadi masih banyak lem-lem yang leber Ini belum dibersihkan Nanti kita bersihkan dikerok lagi Menggunakan cutter Tunggu hingga kering Lalu tes air Jika bocor Tambah menggunakan silen Setelah semua selesai Isi air penuh Lalu isi daun ketapang Atau dedaunan Supaya tidak bau lem lagi Kuras dan isi air lagi Jika dipastikan sudah tidak bau lem Maka ikan boleh dimasukkan Dengan air baru Cukup sekian Video kali ini Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Jika ada pertanyaan Dan juga Share jika merasa Video ini sangat bermanfaat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton